Letusan ini diperkirakan mencapai skala 7 dalam Volcanics Explosivity Index yang menjadikannya sebagai salah satu letusan gunung berapit terbesar pada masa Holocene. Mereka telah meneliti dan menyimpulkan setelah berhasil mencocokkan sisa kandungan geokimia material vulkanis yang ditemukan dengan kandungan yang ada di Lombok. Kids, siapa yang tahu misteri dari gunung purba bernama Samalas yang terletak di Pulau Lombok? Gunung Samalas meletus pada tahun 1257 Masehi di Lombok, Indonesia. Letusan ini diperkirakan mencapai skala 7 dalam Volcanics Explosivity Index yang menjadikannya sebagai salah satu letusan gunung berapit terbesar pada masa Holocene. Pada abad ke-13 silam, belahan bumi mengalami tahun-tahun yang gelap atau tahun yang berkabut. Istilah ini muncul di kalangan orang-orang Eropa yang menduga bahwa periode gelap tersebut ada kaitannya dengan letusan gunung api. Nah, siapa sangka jika hal itu disebabkan oleh gunung Samalas yang terletak di Pulau Lombok? Lalu apa yang sebenarnya terjadi ya? Yuk kita cari tahu! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Nah kids, hal yang membuat menarik karena gak ada yang tahu sumber letusan dari mana yang menyebabkan tahun gelap tersebut. Akhirnya, hingga pada tahun 2013, ahli gunung berapi dari Perancis bernama Frank Lavinch beserta timnya mengungkap bahwa letusan itu berasal dari gunung Samalas. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, gunung ini terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat di kawasan gunung Rinjani. Mereka telah meneliti dan menyimpulkan setelah berhasil mencocokkan sisa kandungan geokimia, material vulkanis yang ditemukan dengan kandungan yang ada di Lombok. Nah, ini artinya Gunung Samalas menambah daftar gunung berapi di Indonesia yang letusannya berdampak kepada kondisi dunia. Gunung Samalas menjadi nama yang telah mengguncang dunia setelah Gunung Tamborah, Gunung Krakatau, dan Gunung Agung. Lavinch menemukan bahwa Samalas meletus pada tahun 1257 silam. Maka dari itu, gunung yang satu ini dianggap menjadi penyebab timbulnya krisis global yang terjadi pada zaman tersebut. Krisis yang cukup parah khususnya terjadi di wilayah Eropa Barat. Dampak global letusan dari Gunung Samalas terjadi sekitar tahun 1257 dan mulai terasa pada 1258 hingga 1259. Khususnya di wilayah Eropa Barat terjadi seperti gagal panen, kelaparan, hujan yang hampir sepanjang tahun, dan gangguan cuaca lainnya. Selain itu, dunia pun dikabarkan mengalami kondisi yang gelap gulita karena fenomena alam dari Gunung Samalas. Nah kids, itulah fakta menarik dari Gunung Samalas di Lombok yang letusannya cukup mengubah dunia abad pertengahan. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Bye! Bye!